Tuhan kami sungguh tak berarti kalau tanpa Tuhan Yesus kami sungguh tak berguna jika tanpa Tuhan Yesus Terima kasih engkau begitu mengasihi kami, engkau begitu mencintai kami, nyawamu kau berikan bagi kami Terima kasih Tuhan Dan kami juga bersyukur kalau hari ini Tuhan juga masih memperkenankan kami mendengar suaramu Berfirmanlah ya Tuhan penuhi kami semua dengan roh kudusmu Biar roh kudus bekerja memenuhi kami supaya kami mengerti firmanmu Supaya kami tahu bagaimana hidup seorang murid Tuhan Berfirmanlah ya Tuhan urapi hamba yang akan menyampaikan firmanmu Penuhi hamba dengan roh kudusmu Juga kami semua yang mendengarkan Biarlah roh kudus bekerja atas kami semua Di dalam namamu kami berdoa Amin Shalom selamat siang Bapak Ibu Mungkin ada yang sudah mengenal tapi ada juga yang sepertinya saya juga baru bertemu hari ini Ya saya pendeta Florida melayani di GKI Ngagel Dekat sini sih ya 10 menit dari tempat ini gitu Suami saya hamba Tuhan juga Dia melayani di GKI Krian dekat Sidoarjo Kami sama-sama melayani Tuhan Dan saya bersyukur kita bisa bertemu hari ini Dan kita mau belajar bersama firman Tuhan Mari kita buka kitab 1 Samuel pasal 30 1 Samuel pasal 30 Kita mau belajar firman Tuhan Kita mau mengerti apa arti penyertaan Tuhan Dalam hidup orang yang bersandar pada Tuhan 1 Samuel pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke 20 1 Samuel 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke 20 Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana Tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun Mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu tampaklah kota itu terbakar habis Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring Sampai mereka tidak kuat lagi menangis Juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail Bekas istri Nabal orang Karmel itu Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing mereka karena anaknya laki-laki dan perempuan Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abi Yatar bin Abi Melek Bawalah efot itu kepadaku Maka Abi Yatar membawa efot itu kepada Daud Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka ku susul? Dan dia berfirman kepadanya Kejarlah sebab sesungguhnya Engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan Lalu pergilah Daud serta enam ratus orang yang bersama-sama dengan dia Dan sampailah mereka ke sungai Besor Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana Maka Daud melanjutkan pengejaran itu berserta empat ratus orang Dua ratus orang yang terlalu lelah untuk menyebrangi sungai Besor itu berhenti di sana Kemudian mereka menemui seorang Mesir di Padang lalu membawanya kepada Daud Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia kemudian mereka memberi dia minum air Dan memberikan kepadanya sepotong kue arah dan dua buah kue kismis dan setelah dimakannya ia segar kembali Dan sebab ia tidak makan dan minum selama tiga hari tiga malam Kemudian bertanyalah Daud kepadanya Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau Jawabnya Aku ini seorang pemuda Mesir Budak kepunyaan seorang Amalek Tuanku meninggalkan aku Karena tiga hari yang lalu aku jatuh sakit Kami telah menyerbu tanah negeb orang Kreti dan daerah Yehuda Dan tanah negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis Daud bertanya kepadanya Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu Katanya bersumpahlah kepadaku demi Allah Bahwa engkau tidak akan membunuh aku Dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan Tuanku itu Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu Ia menunjuk jalan kepada Daud disana Dan tampaklah seorang itu berpencar-pencar di atas daerah itu Sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan Karena jarahan yang besar Yang telah dirampas mereka Dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta Sampai matahari terbenam Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri Dengan menunggang unta Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek Itu juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud Tidak ada yang hilang pada mereka Dari hal yang kecil sampai hal yang besar Sampai anak laki-laki dan anak perempuan Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka Semuanya itu dibawa Daud kembali Daud mengambil segala kambing domba dan lembu Semuanya itu digiring mereka di hadapannya Serta berkata inilah jarahan Daud Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu Sebenarnya tepatnya sebelum pandemi Saya mengunjungi teman Jadi kami cuti lalu saya mengunjungi seorang teman Yang baru syok karena rumahnya itu terbakar Jadi mereka suami istri bekerja Lalu sebenarnya rumah tetangga yang terbakar Tapi kemudian kena juga ke tempat mereka Habis semuanya Tidak ada yang tersisa Ketika saya ketemu mereka itu berjarak satu minggu Dari rumah yang terbakar itu Saya temuin mereka dan kami merangkul mereka Lalu teman saya ini bercerita banyak hal Tetapi luar biasa di tengah segala kehilangan itu Dia masih bisa menemukan kebaikan Tuhan Dia masih bisa bercerita apa hal yang baik Dia mengatakan kami tidak ada di rumah Tapi tetangga berupaya Supaya rumah kami itu disiram air oleh mereka Kok ya pas suami istri ini pergi tugas keluar kota Jadi semuanya habis Tapi ya masih ada orang yang mau menolong Dan yang dia merasa terharu katanya Kok anak anjingnya selamat Orang itu ya habis semua harta Tapi anjingnya anak bulnya selamat itu Dia tuh rasa suka cintanya luar biasa Saking cintanya sama anak bulnya mungkin ya Ada yang cinta anjing disini Lebih pelihara anjing Makanan anjing lebih enak Daripada makan Tuhan rumahnya Yang bosnya anjingnya gitu ya Tapi benar saya melihat dia itu Cerita tentang anjingnya yang selamat itu Lebih berbinar-binar ketimbang cerita tentang hartanya yang habis Ini sudah habis semua Tapi cerita anjing tetap diselamatkan oleh tetangga Adalah kesaksian yang luar biasa baginya Kok bisa bu Ada tetangga Tau saya punya anjing Karena mereka tuh biasanya nitip Jadi tetangganya tuh juga baik gitu ya Nitip dan ingat ada anjing disitu Ya dikeluarin nih Baik banget Tetangganya baik Selamatkan walaupun semuanya habis Gak apa-apa Anjingnya masih selamat Ketika orang bisa melihat kebaikan Tuhan Segala peristiwa yang paling menyakitkan sekalipun Kebaikan yang diingat itu Akan menjadi obat penawar yang paling manjur Mau orang nasihat kayak apapun Orang doa kayak apapun Kalau orang itu gak bisa melihat kebaikan Tuhan Dia gak akan berubah Mau kita itu minta seribu orang doakan kita Kita minta orang lain Kemudian juga bicara firman pada kita Tapi kalau kita sendiri Tidak bisa melihat kebaikan Tuhan itu Tidak bisa mengakui kebaikan Tuhan itu Sama aja Hidup gak akan berubah Kita akan stres terus Kita akan merasa berat terus Firman Tuhan hari ini cerita tentang Daud Yang mengalami keadaan terjepit Kita mungkin pengalaman pribadi-pribadi ini Punya definisi pengalaman terjepitnya sendiri-sendiri Pergumulan-pergumulan kita Ada situasi yang kita udah gak ngerti Tuhan aku sudah gak tahu harus buat apa lagi Tuhan aku sudah gak mengerti Dan bayangkan rasa terjepitnya Daud itu Ketika mereka sudah kalah perang Lalu kemudian Tempat mereka mau berlari Mau mengungsi Mau ke arah siglak itu Lah kota itu kok terbakar Anda bayangkan kita lagi mau lari Kita tahu begitu ya Misalnya orang mengatakan dari belakang itu Apa namanya banjir Misalnya kita lari ke arah sana loh Kok ada air juga dari sana Kan bingung Dan kita bisa mengerti Ketika Daud yang sudah kehilangan akal Sudah kalah perang Lalu kemudian berusaha lari ke kota yang lain Justru kota itu terbakar Dan mereka habis-habisan Semua orang sudah mengeluh Bahkan dikatakan di ayat yang keempat itu Daud itu sampai menangis Bukan hanya sampai menangis Seperti orang yang sudah tidak kuat lagi menangis Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia Sampai mereka tidak kuat lagi menangis Kalau kita sudah ada dalam pergumulan yang terlalu berat Bisa jadi sudah capek menangis Bu saya sudah tidak tahu lagi Air mataku kering bu Saking seseknya Sampai tidak tahu nangis itu seperti apa lagi Itu sudah ada dalam apa Titik terendah Ketika orang tidak tahu lagi Harus berkata apa Bahkan menangis Saking kuatnya Saking perihnya Mereka itu Tidak kuat lagi menangis Itu kayak orang itu sudah mentok Habis Tidak ngerti lagi Semua jarahan mereka diambil Harta mereka habis Orang-orang mereka juga dibawa Ayat yang keenam dikatakan apa Daud sangat terjepit Dia sebagai pemimpin Sama-sama sedang menghadapi masa berat Tapi pada saat itu Para pengikutnya justru ingin melempari dia batu Kita bisa mengerti situasi yang sudah chaos mungkin Sudah habis-habisan Sudah hancur Dia sendiri sudah tidak mengerti mau buat apa Tapi orang masih nuntut dia Supaya melakukan sesuatu yang baik Kadang-kadang kita juga begitu Apalagi kalau kita yang orang tua misalnya Mungkin anak-anak tidak mengerti Betapa berat dan susahnya yang dihadapi Mungkin mereka tidak mengerti bahwa Sekarang ini lagi berat Tapi mereka tetap bisa menuntut sesuatu yang Harus dilakukan yang baik Bayangkan Daud Sudah dalam kondisi habis-habisan Dia juga tidak mengerti mau buat apa Dia juga nangis sampai tidak mengerti nangis Tapi orang sudah mau melempari dia dengan batu Karena merasa dia gagal mungkin Karena merasa bahwa kita sudah ikut kamu Kita sudah mau kamu kok gak bertanggung jawab Atas hidup kami Kadang-kadang kan begitu Orang yang di sekitar kita gak akan pernah mengerti Jatuh bangun dan hancurnya hidup kita Mereka gak pernah mengerti perjuangan kita Tapi kan kita selalu merasa mereka seperti menuntut Kita tetap harus memberikan dan mempersembahkan yang terbaik Melakukan yang terbaik Susah payah terseok-seoknya kita Orang gak ngerti Daud akhirnya disalah pahami Daud merasa bahwa sudah terjepit Karena orang yang banyak itu menuntut Bahkan ingin melempar dia dengan batu Dikatakan apa seluruh rakyat itu pedih hati Tapi mari kita belajar Ketika dia tidak mengerti Apa lagi yang harus dia perbuat Ketika dia disalah pahami oleh orang-orang di sekitarnya Ketika orang terlalu punya ekspektasi yang tinggi terhadapnya Sementara dia juga sedang hancur-hancuran Apa yang dilakukan Daud Ayat 6 dikatakan Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Tuhan mau bilang apa Tidak ada yang habis Masih ada Yang bisa membuat kita kuat Yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan Orang bisa mengambil apapun yang ada dari kita Sekarang kita untung Besok bisa kita rugi Sekarang kita bisa dapat yang banyak Besok kita bisa kehilangan yang banyak Tapi hari ini Tuhan mengingatkan pada kita Ada satu yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun Dan oleh keadaan apapun Yaitu kepercayaan kita pada Tuhan Amin Kepercayaan kita Daud dalam keadaan tertekan Dia menguatkan Artinya apa Yang sudah ada itu Seperti baut yang kemudian longgar itu Itu kan sudah ada Hanya karena dia longgar hampir lepas mungkin Terpisah gitu Kalau disini ada ibu-ibu mungkin Kalau wajannya Atau kalau Apa ya Pennya Mau lepas gitu kan Tinggal dikencengin gitu Ini kuat Ini bisa Berarti tinggal dikencengin bautnya itu gitu Daud memilih apa Menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Sudah ada Hanya saja memang Karena pergumulan Lalu kita seperti kena musibah Kita seperti kena badai Lalu jadi oleng Begitu Tapi tetap itu ada Dan itu yang harus dikuatkan Dan ketika dia menguatkan percayaannya kepada Tuhan Apa yang dilakukan oleh Daud Dia bertanya loh kepada Tuhan Di ayat 7 kan dia beri perintah Bawalah efot itu kepadaku Maka abiar membawa efot itu kepada Daud Lalu Daud bertanya pada Tuhan Ayat 8 Haruskah aku mengejar Gerombolan itu Akan dapatkah mereka Kususul Ini kan langkah iman yang sangat baik Dia punya kepercayaan Dia perkuat kepercayaan itu Tapi dia tetap Tanya Tuhan dulu Tuhan Haruskah aku mengejar Tuhan Bisa tak aku susul itu Ini mau mengajarkan apa pada kita Rupanya belajar Tanya Tuhan itu Tidak sia-sia Belajar tanya Tuhan itu Jangan sampai kita itu Sudah terlalu Membayangkan Kepengen sesuatu hal Yang mungkin Baik bagi kita Tapi kita itu Lupa tanya Tuhan Dan ternyata apa Ketika kita Tidak tanya Tuhan Terlebih dahulu Lalu Terjadilah hal-hal Yang tidak diinginkan Nah itulah Kenapa orang kemudian Mudah sekali Kecewa sama Tuhan Mudah sekali Marah sama Tuhan Kadang-kadang kan Langkahnya Yang tidak tanya sama Tuhan Sudah semangat sekali Ada anak muda Baru kenal Beberapa waktu Lalu sudah semangat Ingin menikah Dan saya bilang Kalian sudah kenal benar nih Sudah Sudah kenal Sudah tahu Sudah ketemu orang tuanya Oke Sudah tanya Tanya tidak sama Tuhan Benar tidak Ini yang seperti ini Ya Tuhan kan Tuhan tidak berbicara Ya kita sih doa Ya benar juga sih Kecuali kalau Tuhan Langsung memperdengarkan Suara dengan jelas Begitu Enggak bukan itu Tapi kan Tuhan Sudah bilang Enggak bukan itu Yang nekat nikah juga Tetap ada Jadi Bahwa Bertanya pada Tuhan Mau mengajak kita Tahan dulu Ambisi kita Tahan dulu Keinginan kita Bawa dulu nih Sama Tuhan Karena apa Karena seringkali Dalam keteduhan Dalam ketenangan Kita itu Bisa mengambil Keputusan Dengan bijaksana Kalau kita terlalu Gerasa grusuh Sudah apalagi Mengambil keputusan Dalam kepanikan Seringkali kan Hasilnya tidak Selalu baik Bahkan Lebih banyak buruknya Karena itu Orang selalu bilang Jangan ngambil Keputusan Kalau kamu lagi Emosi Misalnya Jangan ngambil Keputusan Kalau kamu terlalu Terburu-buru Padahal itu Keputusan penting Selalu diingatkan Sebenarnya itu Untuk apa Ambil jeda Tuhan juga Mau bilang Kepada kita Kalau kamu punya Pergumulan Ambil jeda Untuk tenang Jangan ambil Keputusan Apa-apa dulu Tanya Sama Tuhan Daud memilih Untuk apa Bertanya Sama Tuhan Dalam konteks ini Tuhan memang Memberi jawab Pergi Kejar Tapi lihat Cara Tuhan Menjawab Tuhan Tidak ujuk-ujuk Mengubah Semua Lalu berubah Yang sudah lemes Tadi Yang sudah habis Kekuatan Yang sudah nangis Aja Udah gak kuat Tiba-tiba Berubah Menjadi Superman Superwoman Lalu kemudian Mengejar Sampai bisa menang Enggak Cara Tuhan Menjawab Justru luar biasa Lewat seorang Hamba Yang tidak Diduga Hamba Yang sebenarnya Ditinggal Karena sakit-sakitan Orang yang Sebenarnya Ini gak Diperhitungkan Karena dia Orang Mesir Dia sebenarnya Budak Mesir Tapi dalam Peperangan Dicari Orang yang Kuat Sementara Dia sakit-sakitan Maka Ketinggalan Orang ini Ditinggallah Orang ini Tuhan Mempertemukan Mereka Dengan Hamba Yang sakit-sakitan Ini Dan justru Dari orang itu Ketika mereka Beri dia Makan Mereka Beri dia Minum Lalu Kemudian Mereka Bertanya Dia Sapa Orang itu Yang kemudian Memberitahu Jalan Untuk Bisa Bertemu Mengalahkan Musuhnya Anda Bayangkan Jawaban Tuhan Cara Tuhan Bekerja Di luar Dugaan Tidak Berubah Tiba-tiba Jadi kuat Tapi lewat Hal yang Tak terpikirkan Hanya Ketika Mereka Bermurah Hati Lihat Ada Anak Muda Yang sakit-sakitan Yang lemes Badannya Dikasih Makan Lalu Ditanya Kamu Siapa Ini Juga Mau Bilang Apa Ketika Kita Dalam Pergumulan Dalam Kesulitan Jangan Jadi Orang Yang Pelit Kalau Kita Memang Tuhan Menggerakkan Harus Menolong Tolong Kadang-kadang Kita Juga Tidak 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 Ini Orang Yang Lagi Dalam Keadaan Titik Terendah Tapi Masih Punya Belas Kasih Pada Yang Menderita Juga Dan Rupanya Itu Jalan Menuju Kemenangan Bagi Mereka Hari Ini Tuhan Mengingatkan Pada Kita Semua Apa Yang Sedang Kita Hadapi Apa Yang Sedara Alami Pergumulan Apa Sudah Ambil Jarak Sedikit Tidak Dengan Pergumulan Itu Untuk Bawa Dan Tanya Pada Tuhan Atau Kita Ini Orang Yang Terus Kayak Mendesak Mendesak Sama Tuhan Hanya Karena Kita Itu Bukan Tuhannya Yang Penting Tapi Keinginan Kita Jadi Tuhan Ini Hanya Seperti Jembatan Yang Kita Perlu Jembatan Itu Harus Kokoh Yang Membuat Kita Bisa Menyebrang Dari Kita Yang Sekarang Ini Pada Apa Yang Jadi Keinginan Kita Nah Tuhan Ini Jembatan Doang Atau Tuhan Jadi Tujuan Hidup Kita Daud Dalam Pengalaman Ini Tuhan Dia Tidak Menjadikan Tuhan Sebagai Jembatan Doang Supaya Segera Bisa Mengalahkan Musuh Musuh Tidak Tapi Ketika Dia Dalam Titik Terendah Dia Menguatkan Percayanya Kepada Tuhan Dia Bertanya Dulu Kepada Tuhan Menandakan Tujuan Hidupnya Ya Tetap Tuhan Entah Berhasil Entah Gagal Entah Ada Di Atas Atau Di Titik Terendah Tuhan Tetap Tujuan Hidupnya Bukan Sekedar Jembatan Dan Kita Bisa Merasakan Tuhan Kalau Kita Tidak Jadikan Tuhan Hanya Sebagai Jembatan Kita Sedang Punya Harapan Yang Ini Kita Tahu Terlalu Jurangnya Terlalu Dalam Kita Masih Ada Di Titik Sini Mau Nyampe Kesana Lalu Tuhan Yang Kita Minta Jadi Jembatannya Ya Tuhan Baik Ya Bapak Ibu Tapi Kita Hormat Sama Tuhan Biar Tuhan Jadi Tujuan Hidup Kita Tuhan Pasti Buka Jalan Dengan Caranya Tak Terduga Percaya Apapun Pergumulan Kita Cara Tuhan Tuhan Menolong Kita Tak Terduga Pasti Hanya Saja Sekarang Tujuan Kita Ini Apa Hanya Sekedar Supaya Masalah Selesaikah Atau Tetap Tuhan Yang Utama Dalam Hidup Kita Ketika Tuhan Tuhan Memperjumpakan Mereka Dengan Pemuda Mesir Yang Sakit Sakitan Lalu Akhirnya Pemuda Itu Yang Menunjukkan Jalan Lalu Singkat Cerita Mereka Menang Ayat 19 Itu Menjadi Catatan Yang Sangat Menarik Kesaksian Yang Luar Biasa Disitu Dikatakan Tidak Ada Yang Hilang Pada Mereka Keada Yang Hilang Apa Artinya Mereka Meskipun Pada Waktu Itu Awalnya Mereka Seperti Habis Habisan Tapi Lihat Cara Ajaib Tuhan Mengganti Sampai Dicatat Tidak Ada Yang Hilang Artinya Semua Yang Memang Harus Ada Di Tangan Mereka Semua Yang Memang Dalam Rancangan Tuhan Itu Milik Mereka Dikembalikan Pada Mereka Jadi Kita Ini Tidak Perlu Khawatir Apapun Bahwa Apa Yang Memang Tuhan Atur Tuhan Rancang Untuk Kita Yang Memang Itu Akan Menjadi Milik Akan Kembali Tuhan Bilang Tidak Ada Yang Hilang Ini Hanya Persoalan Apa Arah Hidup Kita Itu Tujuan Kita Itu Tuhan Atau Bukan Itu Doang Gak Ada Yang Hilang Wah Tapi Saya Udah Habis Habisan Bu Ini Mau gak Percaya Sama Tuhan Tuhan Bisa Membalikan Hidup Kita Bisa Ini Karena Persoalan Arah Hati Kita Yang Tuhan Mau Bagaimana Supaya Tujuan Kita Melekat Pada Tuhan Coba Kita Buka Kitab Roma Saya Mau Mengajak Kita Membuka Kitab Roma Pasal Lima Roma Pasal Lima Disitu Dikatakan Disampaikan Tentang Bagaimana Penderitaan Itu Roma Pasal Lima Ayat Tiga Hingga Ayat Yang Kelima Dan Bukan Hanya Itu Saja Kita Malah Bermegah Juga Dalam Kesengsaraan Kita Karena Kita Tahu Bahwa Kesengsaraan Itu Menembulkan Ketekunan Dan Ketekunan Itu Menimbulkan Tahan Uji Dan Tahan Uji Menimbulkan Pengharapan Ayat Yang Kelima Dan Pengharapan Tidak Mengecewakan Karena Kasih Allah Telah Dicurahkan Dalam Hati Kita Oleh Roh Kudus Yang Telah Dikaruniakan Kepada Kita Lihat Cara Tuhan Mengajarkan Kita Tentang Memahami Pergumulan Hidup Bahwa Dalam Tuhan Sedara Dan Saya Bisa Bermegah Dengan Pergumulan Kita Itu Bermegah Artinya Apa Bisa Menjadi Orang Yang Menjadikan Pergumulan Itu Sebagai Kesaksian Karena Apa Karena Kesengsaraan Kita Itu Menimbulkan Apa Ketekunan Ketekunan Itu kan Karakter Yang Baik Tekun Itu Karakter Baik Dan Tuhan Menimbulkan Karakter Baik Dalam Diri Kita Lewat Pergumulan Kita Lalu Ketekunan Itu Menimbulkan Apa Tahan Uji Tahan Uji Itu Sama Dengan Ketabahan Kalau Orang Kemudian Ada Mobil Baru Baru Keluar Begitu Baru Rilis Begitu Biasanya Dicoba Di Medan Medan Yang Sulit Misalnya Di Tes Drive Di Medan Medan Yang Sulit Menunjukkan Ketahanannya Gitu Jarang Orang Kemudian Kalau Itu Mobil Yang Bagus Begitu Lalu Tesnya Menunjukkan Ketahanannya Itu Di Jalan Yang Lempeng Aja Jalan Datar Selalu Kalau Dia Menunjukkan Ketahanannya Kekuatan Mesinnya Dia Akan Berani Tunjukkan Bahwa Mobil Ini Bisa Di Medan Medan Yang Sulit Sama Ketekunan Menimbulkan Tahan Uji Tahan Uji Menimbulkan Apa Pengharapan Dan Yang Menarik Dikatakan Apa Pengharapan Itu Tidak Mengecewakan Apa Arti Mengecewakan Kalau Kita Mau Lihat Bahasa Aslinya Mengecewakan Itu Kalau Diartikan Paling Sederhana Mengecewakan Itu Membiarkan Jatuh Jadi Kalau Misalnya Ada Barang Begitu Kan Kalau Barang Itu Tidak Terlalu Penting Amat Atau Tidak Tidak Merupakan Sesuatu Yang Memang Perlu Banget Dijaga Sudah Tahu Itu Bolak Balik Jatuh Begitu Dia Gelinding Mau Jatuh Dibiarin Daripada Kejar Barang Yang Tidak Berguna Lalu Kemudian Masuk Rumah Sakit Kan Tidak Penting Dibiarin Mengecewakan Itu Biarkan Jatuh Ketika Tuhan Bilang Pengharapan Tidak Mengecewakan Artinya Apa Tuhan Tidak Akan Pernah Membiarkan Anda Jatuh Pengharapan Mu Dalam Tuhan Tidak Pernah Akan Membuat Anda Jatuh Kita Tidak Akan Jatuh Dan Itu Yang Tuhan Janjikan Pada Kita Sama Seperti Pengalaman Daud Tidak Ada Yang Hilang Tuhan Sanggup Mengembalikan Segala Sesuatu Karena Itu Hari Ini Kalau Kita Belajar Firman Tuhan Bapak Ibu Mari Kita Lihat Lagi Selama Ini Tuhan Itu Sebagai Apa Dalam Hidup Kita Kita Sebut Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tapi Benarkah Tuhan Sudah Jadi Tujuan Kita Satu-satunya Yang Menjadi Arah Hidup Kita Ataukah Tuhan Tuhan Hanya Sekedar Jembatan Yang Kita Perlu Supaya Kita Sampai Pada Keinginan Kita Mari Kita Lihat Lagi Tapi Tuhan Juga Mau Mengajak Kita Apa Yang Jadi Pergumulan Mu Sudah Capekah Kita Menangis Sudah Capekah Sampai Nggak Ngerti Mau Nangis Lagi Kayak Apa Hari Ini Tuhan Berkata Kuatkan Percayamu Teguhkan Hatimu Percaya Tuhan Itu Sanggup Menolong Kita Dengan Cara Yang Ajaib Jangan Patah Arang Hanya Karena Hari Ini Tuhan Sepertinya Belum Menjawab Doamu Tuhan Selalu Mengatur Yang Baik Bahkan Kalau Kita Merasa Tuhan Ini Sudah Habis Habisan Sudah Hilang Ingat Firman Tuhan Yang Berkata Tidak Akan Ada Yang Hilang Tuhan Sanggup Mengembalikan Segala Sesuatu Ini Hanya Persoalan Satu Arah Hati Kita Masih Sama Tuhan Atau Tidak Dan Yang Tuhan Mau Adalah Hati Kita Terarah Pada Tuhan Amin Saya Mau Mengajak Kita Berdoa Kita Bisa Saat Teduh Terlebih Dahulu Dan Kita Mau Membawa Hidup Kita Pada Tuhan Bisa Diiringin Musik Terima kasih Tuhan Hatiku Percaya Hatiku Percaya Hatiku Percaya Hatiku Percaya Selalu Selalu Kuper Percaya Mari dengan berdiri Kita nyanyikan Hatiku Percaya Tuhan Tuhan inilah kami 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 bawa Pergumulan kami Di hadapan Tuhan Kami bawa Hati kami Di hadapan Tuhan Engkau Mengerti Benar Ya Tuhan Apa yang Sedang Terjadi Ada Ada Anak-anakmu Yang Begitu Terluka Hatinya Karena Pengalaman Dengan Orang Yang Ya Kasihi Ada Yang Sudah Sekian Lama Menangis Ya Tuhan Sampai Tidak Tahu Lagi Harus Berbuat Apa Engkau Lihat Hati Yang Hancur Engkau Lihat Hati Yang Pedih Engkau Lihat Hati Yang Juga Bertanya Kepada Tuhan Sampai Kapan Tuhan Tapi Hari Ini Kami Berjanji Kami Mau Meneguhkan Dan Menguatkan Kepercayaan Kami Pada Tuhan Kami Mau Mengarahkan Hati Kami Kepada Tuhan Karena Kami Percaya Ya Tuhan Ada Jalan Yang Tuhan Buka Kami Percaya Ya Tuhan Ada Kuasa Tuhan Yang Melempaui Akal Dan Pikiran Kami Kami Percaya Ya Tuhan Cara Tuhan Menjawab Doa Kami Cara Tuhan Memberi Apa Yang Kami Minta Tuhan Beri Dengan Cara Yang Ajaib Yang Tak Terpikirkan Oleh Kami Karena Kami Tahu Tuhan Mengasihi Kami Tuhan Tidak Meninggalkan Kami Tuhan Menampung Air Mata Kami Dalam Kirbat Tuhan Mencintai Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Beri kami Hati Yang Terus Bertanya Pada Tuhan Di Tengah Segala Kesulitan Kami Beri Kami Hati Yang Mau Mengambil Jedah Antara Pergumulan Kami Untuk Tetap Dekat Pada Tuhan Dan Ketika Iman Kami Mulai Goyah Tuhan Teguhkan Hati Kami Ya Roh Kudus Beri Kekuatan Pada Kami Supaya Meskipun Kami Belum Menemukan Jawabannya Kami Tidak Mengerti Apa Yang Terjadi Tapi Kami Percaya Kami Berjalan Bersama Dengan Tuhan Kami Pasti Menang Bahkan Lebih Dari Pemenang Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Terima Kasih Kami Bersyukur Kami Berdoa Kami Percaya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Amin Puji Tuhan